Gedung Dinas Perubahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan DPKPP Kabupaten Inramayu sepi dari aktivitas. Hal itu usai tertangkapnya Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 30 September 2021. Mereka ditangkap karena tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi penataan ruang terbuka hijau atau RTH Jatibarang, yakni Kawasan Taman Alun-Alun Inramayu Tahun Anggaran Danas 2019. Berdasarkan laporan jurnalis Tribun Jabar.id, petugas keamanan berjaga dan memantau jeli di gedung tersebut. Bahkan pada bagian pintu depan pun hingga tiga petugas keamanan bertugas. Menurut perwakilan petugas keamanan, buni, meski suasana sepi, pelayanan masyarakat tetap berlangsung. Anehnya para pejabat lainnya, antara lain sekretaris dinas, kabin hingga setingkat kasih ikut tidak berada di kantor.